Hai kembali lagi dengan saya di Gritech Manado kali ini saya mau review headset robot ini headset robot baru tipe RH P10 Oke kita langsung saja unboxing dan review headset robot ini Oke sekarang kita akan unboxing headset robot RH P10 ini headset baru dari robot ini harganya sangat terjangkau bahkan yang paling murah oke nah seperti ini penampakannya oke lumayan keren untuk harga yang sangat murah ini buat kualitinya bagus ini mantap ini bisa lihat build quality keren rapi untuk kualitas busa ini kalian bisa lihat sudah oke dengan harga yang semurah ini ini oke lumayan tebal dan di bagian atas sini di kepala juga ada busa yang membuat kita menjadi lebih nyaman untuk pemakaian waktu yang lumayan lama ini bisa lihat lumayan dan ini bisa kita tarik-tarik sesuai kepala jadi ini lentur dan di bagian sini ada mic ini bisa lihat ada mic di sini microphone oke dan untuk kabel ini kalian bisa lihat ini kabelnya belum braided masih lumayan standar tapi ini kelihatannya tebal dan kokoh menurut saya masih kelihatan oke dan di bagian sini ada dua colokan dua colokan jack jadi ini untuk sound yang hijau dan ini untuk microphone oke headset robot ini menggunakan driver high res 50 mm jadi itu untuk memaksimalkan kualitas bass dan kualitas kejernihan sound itu membuat menjadi lebih bagus kualitas suaranya nanti akan saya coba bentar kualitas dari sound microphone headset ini lebih jernih itu sudah sangat bagus nanti kita akan coba bentar lagi akan dengar kualitas dari microphone headset ini dan di bagian kiri sini ada volume jadi kita bisa atur volume di sini ini oke jadi sekarang saya sudah coba pasang di kepala di telinga seperti ini penampakannya untuk busanya ini menurut saya sudah oke karena bagian lubang di busa ini lumayan besar jadi telinga kita itu masuk pas ini nyaman menurut saya ini mantap dan untuk bagian di atas sini ini nyaman karena ada busanya dan ini lentur jadi lebih enak untuk kita pakai dan seperti yang kalian lihat ini mic nya ini microphone sangat pendek ini bisa lihat sangat lumayan jauh dari mulut dibandingkan yang tipe G20 atau gamen itu microphone nya itu emang bisa kita atur sesuka kita jadi kualitas microphone itu jadi lebih jelas oke jadi ini sudah saya colok microphone dari headset ini bisa lihat bisa dengar sudah aktif oke tes tes 1 2 tes tes 1 2 ini menggunakan microphone dari headset robot RH P10 dan ini kualitas mic nya tes 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 oke nah oke kita masuk ke kesimpulan menurut saya headset robot ini tipe yang ini menurut kesimpulan saya agak kurang untuk mikrofonnya ini agak disayangkan terlalu pendek dan harusnya lebih bagus yang panjang yang lebih dekat ke mulut agar suara kita lebih jelas ini sangat pendek kesimpulan saya tentang build quality headset ini sih menurut saya sudah oke sangat oke bahkan untuk harga yang sangat murah ini mantap ini rapi dan bagian busa juga tebal jadi itu nyaman digunakan dan bagian kabel juga walaupun tidak braided ini sudah lumayan tebal ini sudah oke menurut saya tapi agak disayangkan bagian jack nya ini 2 jadi kayak kalau kita mau pakai di handphone itu harus pakai konektor jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan headset ini di HP atau laptop harus menggunakan audio splitter agar sound dan mikrofonnya itu aktif dan untuk kualitas sound ini menurut pendapat saya pribadi menurut saya agak kurang bahkan sangat kurang menurut saya untuk kualitas bass menurut saya mungkin oke tapi volume suara dari headset ini menurut saya sangat kurang jadi agak kecil sudah saya coba maksimalkan di headset ini dan di handphone tapi menurut saya masih lumayan kecil jadi bass nya itu agak tidak kerasa tidak kerasa nendang karena suaranya itu tidak maksimal dan otomatis juga treble nya itu juga jadi kurang menurut saya untuk kualitas suara sound tidak recommended menurut saya jadi kesimpulan saya untuk headset ini menurut saya tidak terlalu worth it walaupun sih memang harganya ini sangat murah dibandingkan yang lain itu yang tipe G20 atau gamen itu lebih mahal lebih mahal 30 ribu sampai 40 ribu lumayan lah ini memang sangat murah tapi agak disayangkan kualitas sound itu sangat kurang menurut saya oke jadi itu kesimpulan saya untuk headset ini dan untuk teman-teman semua yang mau membantu saya dan mensupport saya dalam bentuk donasi bisa traktir saya copy untuk membangun channel ini ke depan lebih baik dan lebih bagus kualitasnya dan untuk membantu ke teman-teman yang membutuhkan jadi 30% donasi itu akan saya pakai untuk membangun channel ini dan sisanya 70% itu saya akan kumpul dan kita akan bantu untuk teman-teman yang membutuhkan yang mau traktir saya copy bisa klik link di deskripsi sudah saya tulis di deskripsi di bawah tinggal klik disitu dan traktir oke dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video-video review saya jika kalian suka dengan video review saya silahkan bantu like share dan subscribe jika kalian tidak suka dislike juga tidak apa-apa yang mau bertanya-tanya tentang produk silahkan tulis di kolom komentar di bawah kritik atau saran silahkan nanti akan saya balas oke thank you